Banyak kalangan muda secara global tertarik dengan musik dan budaya asal Korea Selatan. Bukan cuma itu, karakteristik artis-artis yang rupawan dan indah bagaikan boneka pun turut menarik perhatian publik secara luas. Namun, siapakah di antara mereka yang paling banyak disebut, tampan, menurut penggemar. Saya tidak tahu. Jichang Wook juga terlihat sebagai model untuk merek ternama, seperti Kelvin Klain, AMH, Lot Dati Free, Po Bebir, dan masih banyak lagi. Ia terkenal dengan penampilan yang natural, sehingga memenangkan berbagai penghargaan, seperti Best Actor, atau Best Dress Actor, di Korea maupun luar negeri. Suami! 2. Hyun Bin Lahir sebagai Kim Tae Byung, bukan Kim Tae Hyung ya, di Seoul tanggal 25 September 1982, ini tampangnya. Hyun Bin merupakan aktor terkenal asal Korea yang banyak muncul di drama ataupun film Korea, seperti Crash Landing on You, 2019 Secret Garden, 2010 Memories of the Alhambra, 2018 Confidential Assignment, 2017 Rampan, 2018 Sampai, My Love Valley Samsung, 2005. Hyun Bin ialah salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan, ia juga digadang-gadang sebagai bintang halayu dan Korea drama internasional. 3. Seo In Guk Salah satu aktor Korea drama yang sangat dicintai di Korea ialah Seo In Guk. Selain sangat tampan, ia juga menantang bakatnya dengan bermain dalam berbagai peran. Ini menunjukkan jangkauannya yang luar biasa dengan memainkan peran bangsawan era Joseon, siswa, sampai pembunuh. Ia menjadi lebih terkenal lewat perannya dalam repli 1997. Bukan hanya aktor yang luar biasa, Seo In Guk juga punya karir menyanyi. Bahkan, karir ini ada sebelum karir aktornya. 4. Li Seng Gi Pria kelahiran tanggal 13 Januari tahun 1987 ini banyak digemari, khususnya dalam perannya pada Vagabond 2019 dan Mouse 2021. Selain itu juga ada acara lainnya seperti, A Korean Odyssey, tahun 2017 sampai tahun 2018 film The Princess and the Matchmaker, 2018 Love for Cash, 2015 dan You're Surrounded, 2014. 5. Lee Min Ho Nama aktor yang satu ini sudah melambung tinggi, lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1987 di Seoul, dan memulai karir aktingnya saat masih sangat muda, yakni menggarap peran kecil di masa SMA-nya. Paling terkenal, Lee Min Ho berperan di, Boys Over Flowers, 2009 The King, Eternal Monarch, 2020 City Hunter, 2011 Personal Taste, 2010 Legend of the Blue Sea, 2016 serta The Hair, 2013. Lee Min Ho juga merupakan model untuk merek-merek asal Korea maupun internasional, seperti BNCH, Louis Vuitton, Etude House, dan masih banyak lagi. Salah satu hal yang mengejutkan bahwa ia juga dikenal sebagai salah satu aktor Korea tertampan tanpa Oplas. Berarti kesimpulannya, banyak yang Oplas dong. 6. Jang Hyuk Aktor yang bermain dalam drama, Tell Me What You Saw, 2020 ini, merupakan kelahiran tanggal 20 Desember tahun 1976. Ia juga membintangi drama Korea lain, seperti, Red Loyal Heart, 2022, My Country, The New Age, The Cronid Clown, 2019, The Slav Hunters, 2010, sampai, Successful Story of A Bright Girl, 2002. Selain itu, Jang Hyuk juga membintangi film, Tomb of the River, 2021, The Swordsman, 2020, Ordinary Person, Because He Loved You, 2017, dan The Flu, 2013. 7. Kim Soo Hyun Kim Soo Hyun memulai karir dengan peran seorang pria desa yang rupanya merupakan seorang jenius musik sejati dalam, Dream High. Bintang halayu papan atas ini lalu memerankan peran ikonik dalam, My Love From The Star, sebagai profesor alien yang membuatnya makin populer. Aktingnya dalam, Moon Embracing The Sun, juga merupakan dramanya ketika menjadi raja muda, Lee Ha-won. 8. Lee Jong-gi Sangat banyak pemirsa Korea bahkan global yang gagal move on dari drama, Moon Lovers, Scarlet Heart Ryo, karena alur dan pemainnya yang luar biasa, salah satu pemeran utamanya, ialah Lee Jong-gi. Aktor, model, sekalipus penyanyi Korea ini kerap disebut sebagai ikon, flower boy, dan dikenal sebagai pangeran yang menawan dari drama sejarah tersebut. Peran utama pertamanya dalam, The King and The Clown, menjadikan Lee Jong-gi populer. 9. Lee Jong-suk Sudah menonton serial, Big Mouth, kalau sudah maka kalian pasti sangat tidak asing dengan Lee Jong-suk. Ia merupakan salah satu aktor Korea yang paling dicari. Ia memulai karirnya sebagai model runway dan dianggap sebagai model Korea termuda pada usia 15 tahun. Meski begitu, model ini langsung beralih ke dunia televisi. Dalam drama, School 2013, ia menampilkan karakter utama dan ini memberinya penghargaan akting pertama dan popularitas yang memuncak. Ia juga memainkan drama, Pinocchio, yang menceritakan seseorang dengan trauma masa kecil dan mengalami cegukan setiap kali berbohong. Ada pula drama lainnya, Two Words, yang bergenre fantasi, menceritakan putri seorang penulis webtoon populer yang ditarik masuk ke dunia fiksi dan bertemu pemeran utama pria alias Lee Jong-suk. Drama berikutnya, While You Were Sleeping, yang juga bergenre fantasi, menceritakan seorang gadis yang punya mimpi tentang masa depan mengerikan milik orang-orang tertentu. 10. Gong-yo Drama Goblin, atau nama lengkapnya, Guardian, The Lonely and Great God, adalah salah satu drama yang dibintangi oleh Gong-yo. Pria kelahiran tanggal 10 Juli 1979 ini juga bermain dalam drama, Big 2012 dan Coffee Prince 2007. Tidak hanya itu, Gong-yo juga bermain dalam film, Seobo, 2021, Kim Ji-yang, Bon 1982, Train to Busan, 2016, dan Sea Lens, 2011. 11. Park Seo John Lahir sebagai Park Yong-kyu pada tanggal 16 Desember tahun 1988 di Seoul, Park Seo John merupakan aktor yang paling dikenal karena perannya di Itaewon Class, 2020, What's Wrong With Sekretari Kim, 2018, Fight For My Way, 2017, Sea Was Pretty, 2015, dan The Divine Fury, 2019. Ia juga menjadi bintang tamu dalam film, Parasite, yang memenangkan Oscar. Selain aktor, ia juga merupakan seorang model dan brand ambasador. 12. Song Jong-ky Daftar artis Korea ganteng lainnya, ialah Song Jong-ky yang manis. Ia lahir pada tanggal 19 September tahun 1985 di Daejeon, dan menjadi terkenal karena drama, Sungkyun Kwan Skandal, 2010, dan Variety Show, Running Man. Drama lainnya yang terkenal dibintangi oleh Song Jong-ky, yakni Descendants of the Sun, 2016, Artdal Chronicles, 2019, Aware of Wolf Boy, 2012, dan The Battleship Island, 2017. Song Jong-ky juga digadang-gadang sebagai salah satu aktor drama Korea Selatan dengan bayaran tertinggi. Selain berkarir sebagai aktor, Song Jong-ky juga bekerja sama sebagai brand ambasador dan model dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan. 13. Seoul Jisup Sebagai model jeans pertama, Jisup memulai debutnya. Namun, debut akting televisinya menyusul dua tahun kemudian. Kebetulan, pada serial drama pertamanya, ia mendapatkan peran sebagai model. Kemudian, drama I'm Sorry, I Love You, menjadi top secara nasional dan di Asia. Sejak saat itu, Seoul Jisup mulai membintangi sejumlah drama televisi yang populer dan menjadi terkenal karena peran utamanya di drama, Master Sun, Oh My Venus, Chine and Abel, dan Pantong. 14. Li Dong-woo Lahir pada tanggal 6 November tahun 1981 di Seoul, Li Dong-woo merupakan pembawa acara, aktor, dan model di Korea Selatan. Dalam perannya di, My Girl, 2005, Dong-woo menjadi terkenal. Ketenarannya juga melonjak pasca, Scene of a Woman, 2011, Hotel King, 2014, Guardian, The Lonely and Great God tahun 2016 sampai tahun 2017, Life, 2018, dan Touch Your Heart, 2019. Li Dong-woo menjadi pria dengan karir mengesankan dan banyak orang yang menganggapnya sebagai salah satu aktor Korea paling tampan. 15. Kim Woo-bin Kim Woo-bin merupakan aktor kelahiran tanggal 16 Juni tahun 1989 yang bermain dalam drama, The Hair, 2013, School, 2013, dan Vampir Idol, 2011. Pria dengan tinggi 188 cm ini juga bermain dalam film, Master, 2016, 20, 2014, Chare Leslie and Affectionately, 2016, dan, The Con Artist, 2014. Guys, itulah daftar artis-artis Korea tertampan yang banyak digemari para pecinta drakor. Selain indah dipandang, kemampuan mereka juga bukan kaleng-kaleng. Kira-kira siapa nih yang menjadi favoritmu? Coba tulis di kolom komentar, dan sebelum meninggalkan video ini boleh dong tekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih dan see you the next video.